Terima kasih. Ya, seruan itulah yang kerap kali kita baca maupun dengar di media maupun spanduk yang terpampang jelas di sekitar kita. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang terjerumus ke dalam jeratan narkoba. Dan yang paling mengejutkan, Badan Narkotika Nasional atau BNN memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2015 akan mencapai 5,1 juta orang. Padahal jelas bahwa Islam melarang kita untuk mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang. Para ulama pun sepakat untuk mengharamkan mengkonsumsi narkoba. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukan dan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukan. Majumu Al-Fatawa 34.204 Sudah kita ketahui bersama pula, bagaimana bahaya dari narkoba terhadap kehidupan manusia. Tidak hanya merusak jiwa dan akal seseorang, narkoba ini juga dapat merusak tubuh pemakainya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya. Hadis Riwayat Ibnu Majah 2340 dan lain-lain, kata Syekh Al-Albani hadis ini suhaid. Karena itulah kita tidak dibenarkan untuk melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Seperti dengan mengkonsumsi narkoba maupun memperjual belikannya. Banyak orang yang hidupnya hancur setelah terjerat dalam dunia narkoba. Salah satunya dialami oleh narasumber yang berhasil diwawancarai oleh tim berita islami masa kini. Narasumber ini menceritakan bahwa hidupnya hancur setelah dirinya tergantung pada obat-obatan terlarang atau narkoba. Hingga dirinya positif terkena HIV atau AIDS. Dan seperti yang kita tahu, orang dengan HIV atau AIDS atau ODA memang identik selalu tertutup kepada kebanyakan orang. Karena itulah narasumber meminta tim berita islami masa kini untuk merahasiakan jati dirinya. Selama ini, banyak yang beranggapan jika orang yang terjangkit penyakit HIV atau AIDS adalah orang yang memiliki latar belakang keluarga yang buram, broken home, salah didik, dan sebagainya yang berhubungan dengan hal negatif. Sehingga si anak kurang perhatian lalu mencari kebahagiaan di luar rumah. Dengan bergaul pada orang-orang yang salah, sampai akhirnya si anak terjerat di dunia narkotika yang berbuntu tertularnya virus HIV atau AIDS. Tetapi berbeda dengan kasus ini. Sebut saja namanya Dodi, ia justru mengaku kalau ia berasal dari keluarga yang sangat harmonis. Saya sebenarnya terlahir dari keluarga yang sangat harmonis. Namun, entah kenapa, keharmonisan itu yang bikin saya jenuh. Jenuh serta keingin tahuannya untuk mencoba hal baru menjadi alasan Dodi untuk mencari kesenangan di luar rumah. Di usianya yang baru 10 tahun kala itu, ia pun mengenal alkohol. Ia mengaku lingkungan sekitar rumahnya berperan sangat kuat dalam membentuk pribadinya. Hingga akhirnya ia menjadi seorang pecandu alkohol. Menginjak bangku sekolah menengah pertama, pergaulannya semakin parah. Dodi mulai berkenalan dengan teman-teman yang dianggap senasib dengannya yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hingga ia mulai bersentuhan dengan pil dan ganja. Namun, meski sudah mencicipi barang-barang haram tersebut, setiap pulang ke rumah, Dodi tetap menjadi anak yang baik dan patuh pada orang tua. Sehingga kedua orang tuanya tidak pernah menaruh curiga pada anaknya itu. Dan ketika memasuki bangku sekolah menengah atas, pergaulannya semakin parah. Ia mulai mengenal putau hingga akhirnya menjadi pecandu putau. Saya mulai diperkenalkan dengan yang namanya putau. Ya, karena dasarnya saya sudah memakai yang namanya ganja, nipam, dan lain segala macam. Akhirnya saya nggak pikir panjang untuk pakai putau. Nggak pikir panjang sampai putau itu bikin ketagihan atau apa. Jadi saya asal pakai aja, pakai, pakai, dan pakai terus. Dan dia akhirnya ketagihan juga. Memang saya nggak bisa berhenti untuk pakai putau. Bahkan saking kecanduannya, Dodi rela melakukan apa saja demi mendapatkan barang haram tersebut. Ia bahkan mulai berbohong pada orang tuanya, mencuri hingga menjamret. Segala macam cara saya lakuin buat muasin keinginan saya memakai putau. Dari mulai kebohong, curi, duit dengan barang orang tua, jambret, lain segala macam. Sampai akhirnya pada suatu saat, waktu itu, saya ketangkap polisi. Karena saya tanggung jambret, ya dari situ, orang tua saya tahu, alasan saya yang jambret. Itu, untuk beliku tahu. Saat itulah orang tua Dodi mengetahui bahwa anaknya adalah seorang pecandu narkoba. Orang tuanya sangat terkejut dan marah, bercampur sedih saat mengetahui hal tersebut. Melihat orang tuanya yang bereaksi demikian, Dodi akhirnya merasakan titik jenuh dalam hidupnya yang terus-menerus berhubungan dengan narkoba. Ditambah lagi, ia merasa telah mengecewakan hati kedua orang tua dan keluarga. Dodi pun memutuskan untuk berkata pada orang tuanya bahwa ia sudah lelah dengan kehidupan seperti ini. Kemudian orang tuanya memberikan dua pilihan, masuk rehab atau masuk pondok pesantren. Mendapat dua pilihan, Dodi menjadi lega karena orang tuanya tidak menghakimi dengan tindakan kekerasan atau mengusirnya. Orang tuanya justru berusaha untuk meloloskannya dari jeratan narkoba. Orang tuanya pun menyuruhnya untuk memeriksakan kesehatan terlebih dahulu. Akhirnya Dodi melakukan general check-up. Mulai dari fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi jantung, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dokter menyarankan ia untuk melakukan tes HIV. Pengetahuan Dodi yang minim mengenai HIV atau AIDS membuatnya setuju saja untuk melakukan tes HIV. Karena dalam benaknya narkoba tidak akan membuatnya terkena HIV. Hasil tes keluar, saya dan ayah ibu saya waktu itu sangat-sangat kaget setelah dokter bilang kalau saya positif HIV AIDS. Dan orang tuanya sama-sama kaget dan sok. Air mata ayah dan ibunya tak dapat dibendung lagi. Dodi pun bingung dan langsung membayangkan kematian yang akan segera menjemputnya. Momen yang membuat Dodi terharu saat itu. Ketika ayahnya menghampirinya dan meminta maaf sambil menangis. Ayahnya merasa telah lalai mendidik anak. Padahal Dodi sadar bahwa kesalahan justru bukan pada kedua orang tuanya. Dialah yang paling bersalah telah melakukan tindakan yang merugikan dirinya dan juga keluarga besarnya. Keluarga Dodi yang mengetahui bahwa dirinya terkena HIV atau AIDS sama sekali tidak menjauhinya. Keluarganya justru berkumpul dan memberikan support kepadanya. Mereka tidak ingin Dodi merasa terasingkan sejak terkuaknya hasil tes yang positif HIV. Tindakan bijaksana dari keluarga membuat Dodi bersyukur memiliki keluarga yang sangat memperhatikannya. Ketika ayah saya waktu itu, yang sudah terjadi, ya sudah terjadilah. Mau digimanain lagi. Dan pesen beliau yang buat motivasi saya itu, kalau emang harus mati, ya sudah, itu sudah takdir. Tapi paling tidak, kamu bisa berbuat sesuatu buat diri kamu sendiri. Berbuat yang terbaik. Itu kata-kata yang bikin motivasi saya sampai saat ini. Dodi pun memutuskan untuk masuk pesantren yang khusus menangani para pecandu narkoba. Pesantren yang khusus untuk rehabilitasi orang-orang semacam saya. Saya di situ mulai mengenal baik yang namanya agama. Saya mulai diajarkan sholat dekat dengan Allah. Di pondok pesantren, ia mulai mencari banyak informasi-informasi mengenai HIV atau AIDS. Di sana ia juga belajar ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak hanya itu, ia pun mulai menjadi narasumber di beberapa penyeluhan mengenai narkoba. Ia berbagi pengalaman kepada orang lain, agar tidak memiliki nasib yang sama seperti dirinya. Seperti perkataan ayahnya, meskipun semua sudah terjadi, ia tetap masih bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidupnya. Setelah pulih dari kecanduannya terhadap narkoba, Dodi berjanji tidak akan menyentuh barang haram itu lagi. Hingga Allah mengambil nyawanya. Ia pun berpesan kepada kita semua. Dan buat teman-teman yang belum pernah hentuh barang haram itu, saya harap jangan sekali-kali nyoba, karena sekali nyoba kita akan terus pengen nyoba yang lebih dari itu. Dan kita tidak akan bisa untuk nyoba berhenti di saat kita sudah menyesali hal itu, semuanya sudah terlambat. Astagfirullahaladzim, Semoga cerita dari Dodi barusan ini bisa menjadi contoh untuk kita supaya benar-benar menjauhi yang namanya narkoba ya. Jadi hikmah ya, kita ambil sisi yang positifnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, menjauhi hal-hal yang negatif seperti itu, insya Allah juga akan jadi kebaikan. Karena dampaknya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarga, untuk orang tua ya. Mereka pasti akan kecewa. Iya, dan insya Allah setelah ini kita akan kembali lagi ya pemirsa. Jangan kemana-mana tetap di Berita Islami Masa Kini. Waduh, sudah jam 6 waktu Indonesia Barat aja nih ya. Jadi kita harus sudahi. Dan kita sudah ada tiga tema tadi yaitu pertama mengenai tujuh wisata muslim di Eropa. Betul, yang kedua tentang kehebatan dan keistimewaan orang tua. Dan yang terakhir tadi tentang jauhi narkoba. Pokoknya narkoba tuh kalau ada yang pakai ini udah gak keren. Betul, pokoknya sekarang kita keren banget. Keren banget, tapi itu juga keren banget soalnya. Insya Allah hari ini bisa menginspirasi buat semuanya. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus. Senin, Senin. Senin maksudnya, Senin. Jangan lupa saksikan terus. Berita Islami Masa Kini hanya di TransTV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.